Beberapa pekan terakhir, saya benar-benar dalam misi pencarian cara yang tidak hanya tepat namun juga nyaman untuk memasang action cam di tubuh saya demi mendapatkan sudut pengambilan gambar orang pertama atau bahasa kerennya adalah first person POV. Saya sudah mencoba berbagai macam mount mulai dari head mount, side mount, sampai dengan chest mount. Hal ini sebenarnya saya lakukan semata-mata karena memang referensi saya tentang POV yang terlihat real, terlihat imersif adalah sebuah film berjudul Hardcore Henry di tahun 2016 pada saat itu dimana keseluruhan film ini meraih box office padahal pengambilan gambarnya dilakukan dengan penggunaan kamera GoPro yang disematkan dengan mounting khusus di kepala. Dan tentu saja ini menjadi sangat populer terutama setelah TILTA, sebuah pabrikan aksesoris untuk cinema camera memproduksi helm mount khusus untuk kamera cinema dan DSLR. Karena tidak mungkin bagi saya untuk selalu menggunakan helm seperti teman-teman moto vlogger gitu ya, kan nggak mungkin juga saya pakai itu untuk aktivitas sehari-hari misalkan saya pengen lagi motret atau lagi jalan-jalan atau juga nggak mungkin juga buat saya untuk pakai helm mount yang didesain khusus untuk kamera, maka satu-satunya pilihan yang reasonable bagi saya adalah dengan meletakkan action cam ini di bawah dagu atau di dada bagian atas. Karena kalau kita bicara chest mount, itu kebanyakan selama ini dia selalu agak di bawah, di dekat area ulu hati atau bahkan di atas brood terkadang. Karena itulah saya berusaha memodifikasi chest mount saya dengan tali yang agak naik. Namun setelah penggunaan beberapa waktu, akhirnya saya merasakan bahwa itu cukup sakit di area atas ini. Karena tadi 4 titik kontak yang memang tidak didesain untuk itu ya. Dan inilah U-Ship Nick Holder Mount dan Magnetic Pendant Mount. Oh iya, nama saya Erika Redias. Apa kabar? Meskipun kedua produk ini sama-sama dipasang sebagai kalung, namun masing-masing memiliki keunggulan dan fitur yang cukup unik. Oke, kita lihat apa saja yang kita dapatkan dalam paket pembelian U-Ship Nick Holder Mount ini. Yang pertama adalah neck holder, yang nantinya kita bisa kalungkan di leher kita di mana materialnya terbuat dari stainless steel tube dan aluminium alloy. sehingga kekuatannya tidak perlu dilakukan lagi. Dan dibungkus dengan lapisan silikon yang cukup tebal, sehingga tidak hanya nyaman dipakai, namun juga bebas alergi untuk Anda yang memiliki kulit sensitif. Sistem pemasangannya menggunakan sistem slot yang otomatis terkunci pada saat panelnya terpasang. Dan pada bagian belakang, terdapat sebuah tombol untuk melepas locking sistemnya. Lalu berikutnya terdapat quick release bracket, yang dimana ini menggunakan sistem magnet untuk menghubungkan mountingnya. Dan cara melepaskannya juga cukup mudah, di mana kita cukup memutar bracket ini 90 derajat, dan mekanisme pengunciannya akan terbuka. Lalu kita juga akan mendapatkan conversion mounting, untuk merubah kamera pada posisi vertikal, seperti berikut ini. Dimana saya tidak memakainya, karena kebetulan action cam milik saya adalah DJI Osmo Action 3, yang bisa dipasang vertikal tanpa mounting tambahan. Dan terakhir saya cek di online marketplace, harganya bergerak di antara Rp166.000 sampai dengan Rp250.000. Jadi pastikan Anda cukup jeli untuk toko di mana Anda memilihnya. Sedangkan produk berikutnya adalah Magnetic Pendant Mount, di mana terlihat paketnya lebih kecil ya. Secara umum, mounting yang satu ini cukup sederhana, di mana karena isi paketnya hanyalah sebuah pendant atau kalung yang terdiri dari dua bagian, yaitu mounting magnet dan magnet-based pendant. Dan jujur saya kaget melihat kekuatan magnetnya, yang bisa dibilang sangat kuat. Pendant ini memiliki tali lanyart yang terbuat dari fiber seluruh losa yang bernama nano-viskose. Eee, viskose. 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 Yang bener yang mana? Viskose? Viskose? Ya, itulah pokoknya. Intinya, tali lanyart ini materialnya adalah plant-based, sehingga cukup aman bagi Anda yang memiliki kulit sensitif atau mudah alergia terhadap material-material tertentu. Dan terakhir di bulan Mei 2023 ini, saya cek di online marketplace harganya bergerak di kisaran Rp300.000an. Dan paket berikutnya, yang ada pada meja saya ini adalah sebuah bracket adapter untuk smartphone, di mana pada bagian pangkal mountingnya terdapat pole head adjustment, dan bisa Anda dapatkan dengan pembelian terpisah. Dan selama penggunaan dua mounting ini sekitar 5-6 minggu terakhir, maka saya bisa membagikan kepada Anda impresi tentang tidak hanya fungsi, namun juga keunikan dari dua produk yang sebenarnya sama-sama neck mount, tapi ternyata cukup berbeda, cukup jauh, cukup jauh bedanya. Yang pertama itu saja adalah durability-nya, di mana material holder yang terbuat dari stainless steel dan aluminium alloy ini, menjadikan produk ini jauh lebih tahan banting, terutama jika Anda bandingkan dengan neck mounting produksi dari telesin sebelumnya, atau bahkan mungkin neck mounting yang lain, yang terbuat dari plastik yang sering kita lihat di online marketplace. Tentu, ini membuat kita sebagai user, menjadi punya rasa aman yang lebih, terutama kalau teman-teman yang digantung bukan action cam murah ya, atau bukan handphone murah ya, kalau yang digantung iPhone gitu, atau mungkin action camnya yang bagus, wah itu bisa lumayan dekat-dekat. Nah, kalau pakai user neck holder mount ini, saya pikir, ya besi, musuh plastik ya, yang murah-murah tentu, ini jauh merasa lebih aman, itu lebih feel secure. Yang kedua adalah kenyamanannya, dan ini merupakan sumbangan terbesar dari lapisan silikon anti-alergi ini, terutama jika Anda berencana memasang magnetic U-shape neck holder mount ini, untuk waktu yang cukup lama. Yang ketiga adalah kecepatan lepas-pasang yang menggunakan magnet dengan sistem twist lock. Meski sebenarnya kalau pemilik DJI Osmo Action 3 seperti saya, hal itu sebenarnya sudah nggak diperlukan lagi sih, jadi kayak gimmick kalau untuk DJI Osmo Action saya. Cuman, ini tentu sangat menguntungkan bagi rekan-rekan yang menggunakan smartphone, atau mungkin seri-seri action cam seperti GoPro dan yang lain yang, tidak memiliki sistem magnet untuk lepas-pasangnya seperti DJI Osmo Action 3 milik saya. Jadi, cepat banget. Oke, pembahasan yang keempat yang juga tidak kalah pentingnya adalah masalah kestabilannya, dimana tentu kita tidak bisa membandingkan ini ya, kita nggak bisa membandingkan ini, mana microphone deh, besar dulu, ya. Tentu nggak bisa membandingkan ini dengan chest mount yang memiliki 4 buah kontak, jadi 2 di atas dan 2 di samping kiri kanan dari chest mount. Tentu ini memiliki ruang gerak, dimana tentu tidak cocok untuk Anda yang melakukan aktivitas yang bisa dibilang cukup banyak gerakan di tubuh Anda. Misalkan Anda jogging, tentu jogging. Kalau jalan kaki pagi masih oke ya, tapi kalau Anda sudah aktivitasnya sudah maraton gitu, atau mungkin downhill gitu, Anda suka sepeda terus downhill, dimana tracknya cukup berat, Anda lalu suka motocross juga, dimana dia jumping dan segalanya, mungkin ini menjadi kurang cocok. Namun, tentu ini menjadi sebuah konsekuensi yang cukup logis. Karena jika kita bandingkan dengan chest mount yang kita harus melepas, pasang dan harus heboh dari atas, kita cukup. Nah, seperti ini, kita melepas pengaitnya dengan satu tombol, maka udah selesai. Dan juga footprint yang bisa dibilang sangat kecil, sehingga kita bisa masukkan ke dalam, mungkin teman-teman bawa atas kamera, atau mungkin bawa atas bawaan yang lain, maka dia footprintnya lebih kecil. Jadi lebih compact. Sebenarnya pada saat saya mencoba untuk sedikit kreatif, kita bisa memanfaatkan tali atau strap untuk menambahkan kestabilan dari mounting ini. Dimana ini bahkan mampu menggantikan chest strap jika aktivitas Anda dirasa bakal memiliki cukup banyak guncangan. Kita tinggal menambahkan mungkin tali sepatu ikat pinggang atau tali elastis untuk mencegah mountingnya bergerak. Salah satu hal yang cukup menarik ketika kita menggunakan ini adalah untuk kebutuhan-kebutuhan setelah, seperti sekarang saya lagi jalan pagi. Dia nggak terlalu ribet ya, kita nggak harus pasang strap di dalam dan seterusnya. Dan kalung semacam ini juga tidak terlalu menarik perhatian jika kita gunakan untuk gunungan-gunungan yang mungkin berpotensi untuk menarik perhatian orang lain. Jadi cukup comfort aja dipakai untuk daily use. Oke, berikutnya kita bahas magnetic pendant mount setelah masa penggunaannya selama beberapa minggu terakhir. Impresi keren menurut saya yang pertama adalah paket dan footprint yang cukup compact dan kecil. menjadikan mounting ini nggak pernah jauh dari action cam saya. Jadi dia selalu masuk ke dalam tas kamera, tas saya punya tas pinggang, selalu masuk jaket. Pokoknya di mana ada action cam saya, magnetic pendant mount ini karena sangat kecil, sangat mini, tentu ikut, selalu ikut kemana-mana. Yang kedua, yang merupakan daya tarik utama dari mounting ini adalah bentuknya yang cukup stealthy, cukup samar-samar sekali. Sehingga tidak menarik perhatian, terutama jika Anda orangnya seperti saya, di mana saya nggak suka menarik perhatian orang atau saya tidak suka orang lain mengetahui kalau saya berencana untuk memasang action cam. Seperti yang saya contohkan di sini, di mana saya cukup percaya diri memakai action cam ini di dalam pusat perbelanjaan dan tidak terlalu khawatir akan menarik perhatian orang lain. Atau seperti yang kita bisa lihat di sini, di mana saya memakainya ketika saya bekerja dan karena mountingnya nggak terlalu kelihatan dan seolah hanya nempel di baju kita aja sehingga tidak terlalu intimidatif terhadap orang-orang yang tidak terlalu terbiasa untuk direkam di dalam video. Yang ketiga adalah berbeda dengan U-shape neck mount yang tadi kita bahas. Pendant ini menggunakan magnetic plate dengan kekuatan magnetis yang sangat kuat. Ini artinya fungsi dari mounting ini menjadi sangat luas karena secara otomatis kita bisa tempelkan pada permukaan apapun yang mengandung besi. Seperti sekarang, contohnya ini saya tempelkan di pagar besi bagi pagar besi semacam ini di mana ini di pusat perbelanjaan yang dekat dengan rumah saya. Saya sendiri sempat melakukan tes dengan menempelkannya di atas kap mobil dan menurut saya, selama plate magnetiknya di atas permukaan horizontal maka mounting ini sangat cukup mampu untuk jalanan aspal seperti yang kalian lihat di sini. Dan tentu saja saya sangat tidak merekomendasikannya untuk alur jalan yang semi off-road atau memasangnya di sisi samping mobil secara vertikal ya. Yang keempat adalah versatility-nya. Artinya meskipun dia magnetik kalung magnet ya namun karena, sekali lagi karena dia menggunakan medan magnet berupa plat maka dengan sedikit ide kreatif Anda bisa memasangnya di beberapa spot yang menurut Anda bisa menambah angle kreatif dalam pengambilan video Anda. Oke, yang kelima adalah kestabilannya. Karena mekanismenya yang memanfaatkan dua plat magnet yang memiliki kutub-kutub yang berlawanan maka tentu seberapa tebal kain yang Anda pakai sangat berpengaruh terhadap kekuatan daya magnetnya. Jadi kalau Anda menggunakan pakaian yang tipis misalkan maka tentu jauh lebih aman daripada jika Anda menggunakan jaket yang tebal karena artinya Anda memberi jarak yang cukup jauh antara kedua plat ini. Lalu juga dia nggak akan pernah bisa stabil jika Anda memasangnya di dada lalu Anda pakai kaos oblong misalkan kaos yang gerak-gerak gitu. Jadi usahakan ketika Anda menggunakan magnetic pendant mount ini Anda menggunakan sweater mungkin atau kemeja atau t-shirt itu yang mungkin agak tetap di badan. Jadi dia tidak gerak-gerak gitu. Atau mungkin juga jika Anda menggunakan kardigan gitu ya pastikan yang modelnya itu sedikit pas di badan Anda sehingga tidak ada ayunan dari lemas atau tidaknya garmen yang Anda pakai. Dan karena alasan itu juga lah maka saya tidak berani menyarankan magnetic pendant mount ini untuk dibakai di badan untuk teman-teman pengguna smartphone. Bahaya nih, reviewnya Papi Koko bagus tuh gitu nanti dibuat pasang handphone tiba-tiba di emas iPhone 14 saya rusak gitu wah bisa kacau nanti Papi Koko. Dan sekian vlog kali ini semoga menjadi tayangan yang cukup informatif terutama bagi teman-teman yang juga kebetulan mencari mounting POV yang tidak hanya ringkas namun juga nyaman dan tepat. Untuk kebutuhan pemasangan kamera tidak hanya action cam namun juga smartphone. Sampai ketemu pada video berikutnya tentang travel, tentang kamera, dan tentang fotografi. Bye! Bye! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton